Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang Pada kunjungan kerja ke San Francisco, Amerika Serikat Presiden Joko Widodo menerima Chairman Exxon Mobil Corporation Darren Woods di Hotel Four Seasons Selain pertemuan dengan Chairman Exxon Mobil Presiden Joko Widodo juga mengikuti Abak ASEAN Kaukusde Dan membahas berbagai kerjasama Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Chairman Exxon Mobil Corporation Darren Woods Berlangsung pada Rabu 15 November 2023 Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerjasama Pembangunan kilang petrokimia hijau dan carbon capture storage Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Fasilitasi SS menjadi yang terbesar di Asia Tenggara Dan kompleks petrokimia adalah salah satu yang tercanggih di dunia Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga hadir pada pertemuan tersebut Menyampaikan bahwa ada dua hal yang dibahas Pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Darren Woods Yaitu rencana pembangunan kilang petrokimia dan carbon capture storage Untuk itu Presiden Joko Widodo mendorong investasi Exxon Mobil Corporation di Indonesia Di bidang energi baru dan terbarukan Serta pembangunan infrastruktur hijau termasuk di IKN Nusantara Bapak Presiden tadi pagi memang bertemu dengan CEO dan juga tim dari Exxon Mobil Dan pada saat pembicaraan tadi ada dua hal yang dibahas Yang pertama adalah rencana pembangunan kilang petrokimia hijau Dan yang kedua adalah untuk carbon capture storage Dan untuk kilang petrokimia hijau Ini akan merupakan kalau kerjasama ini dapat dilakukan Maka akan menjadi salah satu yang tercanggih di dunia Plus nanti untuk fasilitas CCSnya carbon capture and storage Ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara Nah proyek ini adalah proyek yang sedang dibahas Dan kalau proyek ini dapat dilakukan Maka nilai investasinya akan mencapai sekitar 15 miliar USD Jadi Bapak Presiden dan Exxon Mobil tadi membahas mengenai isu itu Dan selain isu petrokimia dan juga CCS Bapak Presiden juga mengundang Exxon Mobil untuk berinvestasi Di bidang energi baru dan terbarukan dan juga pembangunan infrastruktur hijau Masih dalam kunjungan kerja ke San Francisco Amerika Serikat Presiden Joko Widodo juga menghadiri Abak ASEAN Caucus Day Pada kegiatan ini Presiden menyampaikan bahwa ASEAN merupakan salah satu kawasan strategis Yang memiliki modal kuat untuk menjadi pusat dari pertumbuhan dunia Serta memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi aset penting Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pandangannya Terhadap sejumlah bidang yang menjadi fokus ASEAN Caucus Yaitu percepatan transisi energi, pencapaian netralitas karbon Dan mendorong peran aktif ASEAN Caucus Dalam mendukung komitmen ASEAN Untuk mempercepat implementasi pembayaran digital batas Melalui kerjasama lembaga-lembaga keuangan Di dalam pertemuan tadi Bapak Presiden tentunya menyambut baik didirikannya Caucus ini Dan Bapak Presiden menyampaikan ada tiga bidang yang penting untuk difokuskan Yang pertama adalah percepatan transisi energi Yang kedua adalah pencapaian netralitas karbon Dan yang ketiga adalah pembayaran digital lintas negara Nah di akhir pertemuan Bapak Presiden menyampaikan kepada seluruh anggota Untuk terus bersinergi dan berkolaborasi Untuk menjaga kepentingan ASEAN di APEC Dan mendukung terwujudnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia Untuk mensukseskan program penanaman serentak 10 juta pohon bersama Polri Polda Kalimantan Selatan bersama Polresta Banjarmasin melakukan penanaman pohon Di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada hari Rabu 15 November 2023 Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Polresta Banjarmasin Melaksanakan penanaman ratusan pohon di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mensukseskan program Polri 10 juta pohon Di seluruh Polda di Indonesia Selain menanam pohon di UIN Antasari Di hari yang sama seluruh jajaran Polresta dan Polresta Polda Kalimantan Selatan Juga menanam sebanyak 1.400 pohon Jumlah tersebut masih mempertimbangkan kondisi cuaca Yang saat ini belum lepas dari musim kemarau Dan penanaman akan terus berlanjut hingga akhir tahun Kegiatan penanaman pohon merupakan bentuk sinergitas Antara Polri dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dalam rangka menghijaukan dan memperbaiki iklim di Indonesia Tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV Sebagai upaya Polri dalam berkontribusi menjaga lingkungan hidup Dan menanggapi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Terkait penanganan kualitas udara yang semakin buruk Polres Majalengka Polda Jawa Barat menggelar kegiatan penanaman pohon serentak Di lingkungan Embung Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Pada hari Rabu 15 November 2023 Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto memimpin langsung kegiatan penanaman pohon Dengan tema 10 Juta Pohon Bersama Polri Turut hadir pula dalam kegiatan ini Wakal Polres Majalengka, Kompol Bayupur Dantono Pejabat Utama Polres Majalengka, Para Kapolsek, Babin Kamtipmas, serta Forkopimca Sukahaji Penanaman pohon serentak ini menjadi bagian dari keseriusan Polres Majalengka Dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup Dan mendukung program nasional dalam menanggulangi perubahan iklim Pada kesempatan itu, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto mengungkapkan Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari kepedulian Polri terhadap pelestarian alam Pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem Dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan Kapolres Majalengka, Kompol Bayupur Dantono berharap Kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan Serta menciptakan lingkungan yang sehat dan mestari Tim Humas Polres Majalengka melaporkan untuk Polri TV Tetaplah bersama kami, presi sisi yang akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!